Guus got an adhesive recommend of the YouTube channel von Hair Tony. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tony. Di seri terakhir dari pembahasan ujian A1, saya akan memberikan informasi mengenai seksi sprechen atau berbicara. Dan boleh dibilang ini adalah sesi yang lumayan susah buat banyak sekali orang, terutama bagi mereka yang nggak ada teman ngobrolnya. Tapi jangan khawatir, disini saya akan menyiapkan strategi ujiannya seperti apa, kita langsung pindah ke layar. Disini saya akan kasih sedikit caranya, tipsnya supaya kalian bisa sukses paling tidak di bagian ini. Dan juga di bagian-bagian lainnya, kalian juga bisa siapkan nonton seri ini setelah video ini selesai ya. Sekali lagi kita akan menggunakan contoh dari soal kute yang ada di website mereka. Linknya selalu saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi bagian supaya ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit dan terdiri dari 3 grup. Jadi prosesnya adalah kalian akan berada di satu ruangan berempat, bersama dengan kalian juga ada 2 orang penguji. Kalau kalian misalnya gugup ya, atau mungkin kalian ada yang salah jawab, kalian jangan khawatir, kalian biasanya itu kalau benar-benar emang udah jauh banget, itu bakal dikasih tau sama pengujinya, kalau hey kamu udah menyimpang, balik lagi coba, ayo coba lagi, begitu. Jadi tersatu itu kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri kalian sendiri. Antara lain ada nama, usia, negara asa kalian, lalu juga tempat tinggal, apa, bahasa apa yang bisa kalian kuasai, lalu juga pekerjaan kalian, juga hobi kalian. Lalu juga akan ditanya juga mengenai gimana cara kalian mengeja nama atau menyebutkan nomor telepon. Nomor telepon bisa disebutkan dengan 2-1 angka, mereka sih sebenarnya lebih suka 2 angka, tapi kalian coba perzuk aja pakai 2 angka, tapi kalau memang nggak bisa ya pakai 1 angka. Untuk bagian ini saya udah pernah bikin video tersendiri, kalian bisa silahkan cek di kanan atas untuk klik soal pembahasan taruh 1 ini setelah bagian ini selesai. Nah lalu part 2. Untuk part 2 ini kalian akan diminta untuk menanyakan sesuatu sesuai dengan kanta, kunci, dan juga tema yang berkaitan. Untuk itu, pertanyaan tentunya ada 2 jenis pertanyaan dalam bahasa Jerman. yakni yanan frage dan juga wei frage. Tapi untuk wei frage-nya yang kalian bisa pakai itu sebaiknya adalah vas, vo, weh, dan juga van. Sebaiknya jangan pakai varum dan vi karena itu jawabannya panjang dan itu kalian baru akan belajar sama jawabnya di A2 nanti. Kalian di sini tidak harus kayak persis pertanyaannya itu terdiri dari kata itu, tapi juga bisa bagian di antaranya boleh dimodifikasi lah gitu. Contohnya, di sini kalau kalian misalnya ngomong lip links essen, kalian bisa ngomong what is doing lipsten gitu. Apa yang kamu paling suka makan. Tapi kalau kepepat ya sudah what is doing lip links essen gitu. Jangan lupa untuk memainkan kata kunci dengan tema. Dan temanya ini boleh kalian ya boleh secatu surat ataupun tersirat. Temanya boleh antara lain terdiri dari Ini artinya kumpulin semua kata kerja dan kata benda yang berhubungan dengan tema itu. Boleh juga kalian misalnya bertanya pakai doh, tapi jangan lupa konjugasi. Atau kalau kalian menikmati Excel-nya emang benar-benar lupa konjugasinya bagaimana kalian bisa pakai zi. Dan juga, yang paling penting, jangan lupa perubahan artikel akibat kasus akusatif dan datif. Oh iya, dah ngomong-ngomong, kalian akan menjalankan ini sebanyak kira-kira dua ronde. Kalian akan mendapatkan salah satu kartu dan ini diundi. Jadi ini memang ada enam, tapi kalian hanya akan dapat satu kartu dan kayaknya kalian nggak bisa milih kata apa yang kalian dapat. Oke, kita coba deh first talk ya. Was istu zum first talk? Hatus du, ayo zum first talk? Terus juga liplinks essen. Bisa, was istu dan liplinks essen. Atau juga, was istu am lipsten? Gitu. Zontak. Was istu am zontak bisa jadi. Atau was trings du am zontak? Atau bisa juga, is du omelette for zontak? Atau first drinks du am zontak? Begitu. Beer. Beer bisa jadi. Eee, kayak. Things to get beer? Things to be it zum oven essen? We case beer things to get. Seperti itu. Jadi, banyak sekali kemungkinannya. Ya, memang kalau bisa kreatif ya bagus, tapi kalau kalian misalnya emang bener-bener kepepet, jangan dipaksa. Lalu, fleisch. Fleisch bisa juga kayak, Istu fleisch zum first talk? Istu schweinfleisch? Oder nicht? Atau juga, contohnya kayak, Istu rinfleisch gern? Oder istu lieber rinfleisch? Oder hühnefleisch? Seperti itu. Lalu juga, broad. Broad bisa jadi kayak, Istu gern broad? Atau, Wechis word istu gern? Atau juga, Istu brettum first talk? Seperti itu. Jadi, sekali lagi banyak kemungkinannya. Untuk satu kata ini. Lalu berikutnya, kita akan masuk ke tile 3. Di tile 3 ini, kalian akan mendapatkan sekali lagi kartu, dan ini dijangka 92 ronde. Tapi bedanya adalah, kalian disini tugaskan untuk minta tolong, atau minta izin. Atau memberitahu bahwa hal ini dilarang. Tentunya, kalau misalnya kalian, memerintah, atau um eine bit, of etwas bitten, kalian gunakan modal verben. Kalian bisa gunakan modal verben itu, yang paling sering itu antara lain, können, dürfen, atau juga kalian, ini belum pernah, mungkin nggak pernah di A1 ya, di buku network, blablabla, tapi saya paling suka itu kata, Hatton itu kayak, kalau kita misalnya pesan makanan. Ich hätte gerne ein croissant. I would like a croissant. Saya ingin sebuah croissant. Itu boleh dibilang, ada permintaan sopan, atau höfliche bitte, kepada seseorang. Kalau kalian misalnya lagi pesan sesuatu di restoran. Lalu kata-kata yang bisa digunakan, antara lain, kaufen, besogen, geben, nehmen, holen, kriegen, bringen, ausleihen, benutzen, atau nutzen, ausmachen, anmachen, aufmachen, zu machen. Lalu kata, vocab yang pasti keluar, makanan, minuman, alat airtonik, pakaian, benda di rumah. Tapi untuk ini semua sekali lagi, itu yang umumnya hampir semua orang di dunia itu punya. Lalu juga tempat umum, dan juga alat tulis, atau juga berbagai aktivitas secara umum. Contohnya, schweemen, laufen. Kalau perlu, kalian tambahin ke gesture, agar lawan bicara kalian itu bisa mengerti. Supaya itu pembicara juga lancar, dan juga dia bisa, lawan bicaramu juga bisa dapat poin. Jadi kayak, istilahnya, bantuinlah juga mereka begitu, biar dapat nilainya bagus. Ya, kalian tentunya bisa, nanti kalau, sebuah sepehen, cari tahu partner kalian itu apa, siapa, dan ya, mohon, dan intinya, kalian saling bekerjasama lah, Tapi, yang saya sarankan adalah, kalian juga jawab sekreatif mungkin kalau bisa. Jangan cuma, ya, ikhmach das, atau nein, ikhand das nicht machen, begitu. Ada juga pengecualiannya, untuk, untuk, at hospital ini, yakni, ada juga tipe soal, dimana peserta, juga bisa bertanya soal waktu, atau memberitahu larangan. Kalau gambarnya, ya, memang ada bentuk coret seperti itu, begitu. Oke, sekarang aku coba, kasih, kira-kira 6 contoh ya. Ya, ini musik. Apa musik? Yang kita pikirin itu apa? pasti, cd, kan begitu. Kannst du mir ein cd kaufen? Oh ya, von welcher artist? Bisa jawabnya seperti itu. Atau, ya, ikhmach das. Tapi, saya nggak gitu, Sani, ikhmach das, karena itu pasti semua orang akan ikut juga. Coba sekreatif mungkin. Lalu, kedua adalah buku. Lalu, kannst du mir dein Buch ausleihen? Oh nein, sorry, ich schreibe auf das Buch jetzt. Lalu, ketiga nih. Bier atau wine, itu kalian suruh buka gitu. Kannst du mir diese flasche wine öffnen? Oh, ja, saya gerne. Begitu, bisa jawabnya seperti itu. Lalu, empat. Entschuldigung, ich hätte gerne einen barstift. Oh, nein, sorry, ich benutze es gerade. Maaf, saya nggak dipakai ini sekarang. Lalu, nomor lima, kursi. Bisa ngomongnya seperti ini. Bitte sitzen sie hier. Oh ya, vielen dank. Atau, kannst du, eine Stuhl hier bringen? Jawabannya bisa kayak, oh ya, klar, ich mache es für dich. Lalu, nomor enam. Nomor enam itu, jam. Berarti jam itu, bisa hubungannya kayak bisa nanya waktu. Entschuldigung, wie spät ist es jetzt? Oh, es ist jetzt. Gleich neun Uhr. Untuk tile tiga, contohnya, yang saya bisa kasih segini dulu, minggu depan, saya akan ulas khusus mengenai contoh, yang bisa kalian pakai, untuk tile dua, dan juga tile tiga ini. Karena, mengingat ini banyak sekali opsinya. dan, jangan lupa untuk subscribe, ke channel youtube Hertoni, kalau kalian bisa tidak mau ketinggalan, informasi soal, tutorial selanjutnya. Minggu depan, saya akan mengajakkan mengenai, cara penulisan surat, dan juga, bagian sepehan tile dua, dan tile tiga ini, lebih lanjut. Dan juga, untuk video-video lainnya, mengenai belajar bahasa Jerman, menunjukkan informasi soal, studi di Jerman. Oke, kata saya, Hartonyo, di diri, terima kasih sudah menghasilkan video ini. Tschüss. Terima kasih sudah menonton!